Pemirsa, meski banyak dinanti, Megawati Soekarno Putri urung mengumumkan nama bakal calon presiden di acara hari ulang tahun emas PDI Perjuangan. Langkah tersebut pun dipuji oleh Presiden Joko Widodo. Terlebih, keputusan Megawati bakal mengusung nama kader internal menjadi bakal calon presiden. Peringatan hari ulang tahun emas PDI Perjuangan ke-50 tahun berlangsung penuh gegab gempita di Jakarta Internasional Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Tema yang diangkat yakni genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan nanta kunjung padam. Selain rangkaian seremoni, sekitar 25.000 kader PDIP yang hadir menantikan kejutan yang bakal disampaikan oleh Ketua Umumnya, Megawati Soekarno Putri. Terkait nama bakal calon presiden yang diusung pada pemilu 2024. Tapi ternyataannya justru jauh dari harapan. Megawati urung mengikuti desakan berbagai pihak. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Iyo dong, kan mesti keren kan. Kan saya Ketua Umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada Ketua Umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Hei, orang uno kok saiki nungguin gak ada. Urusan gue. Pernyataan Megawati jelas masih membiarkan tanda tanya besar walau ia memastikan tidak akan menjebloskan partainya ke dalam sumur. Apalagi saat ini ada dua nama kader PDIP yang ikut meramaikan bursa nama calon presiden. Untuk itulah, Jokowi-Dodo selaku kader mengakmus senang. Sebab Megawati berhati-hati, tenang, dan tidak udah didesak oleh siapapun. Jokowi pun menyebut, Megawati sudah mengantongi nama kader terpilih. Hanya tinggal menunggu waktu. Demikian laporan Tim Liputanan TV.